Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini, Anggina Channel ya Dan ini adalah dinamo mesin cuci, dinamo untuk mencuci ya guys ini Biasa ini adalah dinamo servisan milik tetangga guys Ini sudah saya catat ya, untuk bahan-bahannya, kawat, terus berapa mal, dan jumlah lilitannya Oke, untuk kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video Cara melilit ulang ya, untuk dinamo yang terbakar Seperti dinamo mesin cuci ini, contohnya Di sini saya akan membuatkan video ya Ini dinamo sudah saya bongkar guys Untuk cara pembongkarnya sudah pernah saya buatkan videonya ya Jadi, saya rasa tidak usah buat video lagi Dan ini adalah besi krennya Cukup berat ya guys Dan tebalnya hampir 5 cm Jadi, untuk besi kren mesin cuci ini ada beberapa lubang di sini Dan jumlahnya 24 guys Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membuatkan video ya Untuk cara menggulung ulang dinamo mesin cuci bagian pencuci ya guys Karena yang pertama dulu saya sudah buatkan video bagian pengeringnya Dan ini ada dinamo bagian pencuci yang terbakar Jadi, sekalian saya akan membuatkan video Untuk membagikan ilmu yang saya tahu kepada rekan-rekan semua ya Baik, di sini saya sudah siapkan untuk alatnya Alat gulung manual ya guys Untuk melilit kawatnya Dan untuk ukuran kawat yang saya gunakan Di sini saya menggunakan 0,60 guys Ini saya sudah siapkan 1 kg ya Karena untuk ukuran keren seperti ini Kemungkinan bisa sampai 1 kg guys Dengan ukuran kawat 60 Oke, lanjut ke video tutorialnya guys Di sini saya sudah siapkan alatnya untuk menggulung Dan saya akan menggulung yang pertama ya Yaitu lilitan running Dengan ukuran kawat 0,60 guys Dan di sini saya menggunakan 2 mal Jadi, untuk mal yang pertama Isi 204 Karena saya menggunakan 0,60 Jadi, saya memberikan 100 lilitan ya Untuk mal 2 isi dan 04 Lalu lanjut untuk mal yang kedua Yaitu isi 202 Saya membuat lilitan sebanyak 80 lilitan guys Ini untuk ukuran kawat 0,60 ya guys Dan untuk lilitan runningnya Jika ada ukuran kawat lain seperti 0,50 Bisa untuk ditambahin jumlahnya guys Jadi, misal ini untuk kawat ukuran 0,50 Untuk isi 2 dan 04 Kita buat 148 lilitan guys Dan untuk isi 202 Kita kasih 84 lilitan Tapi itu untuk ukuran kawat 0,50 guys Dan yang di video ini yang saya buat Itu ukuran kawatnya 0,60 Jadi, untuk rakan-rakan dan teman-teman Youtube semua bisa pilih ya Mau pakai kawat yang mana Untuk cara memasukkan lilitan ya guys Untuk cara memasukkan lilitan ya Kita masukkan yang pertama ya Mal yang kecil Kita masuk dari kanan ya Untuk kepala di kanan dan ekor di kiri Untuk cara memasukkannya Sudah pernah ya Di video yang sebelumnya Sama aja ya Cara masukinnya guys Jadi, untuk yang isi 2 ya Isi 202 itu Nanti kita timpah Dua lilitan ya guys Lilitan running dan star Masuk di situ Oke, lanjut aja guys videonya Simak Dan jangan di skip ya Agar semuanya bisa jelas Jadi, untuk yang saya maksud Isi 202 ini ya guys Kita ada 4 lubang Dan yang 2 kita isi Yang kosong di tengah Nah, itu namanya Isi 202 guys Oke Semoga sampai disini Cukup dipahami ya guys Lanjut ya guys Ini adalah Lilitan yang kedua ya Yang kita masukin Di isi 204 Dimana kawat Kedua ini yang Memiliki jumlah 100 Tadi ya guys Untuk kemal yang besar Dan perlu diingat ya guys Untuk arah lilitannya Sama dengan yang tadi Masuk kanan Masuk kanan Dan ekornya di kiri Dan ini yang dimaksud Dengan isi 204 guys Jadi ada 6 lubang Yang pertama masuk Dan yang ke-6 Dan yang di tengah itu Yang namanya kosong ya Jadi ini artinya Isi 204 Jadi untuk Lilitan kedua ini Yang sudah masukin ya guys Ini adalah Lilitan Kutub N ya Karena untuk Dinamo Memiliki 2 kutub N dan S Dan ini adalah Bagian N nya Jadi ini Bagian kepala guys Ujung lilitan yang pertama ya Dan ini ekornya Jangan dipotong ya guys Tadi ini untuk Kutub N Masuk dari kanan ke kiri Seperti ini Lalu disini Untuk kutub S nya Kita balik guys Masuk dari kiri Keluarnya di kanan ya Ini adalah Lilitan kutub S guys Dan ini Isi 202 Sudah masuk ya Jadi untuk Dinamo Mesin cuci itu Ada 2 kutub ya guys Untuk Lilitan yang pertama tadi ya Itu adalah Kutub N Dan sekarang Adalah proses Untuk Pemasukan kutub S nya ya Lalu nanti selanjutnya Kembali ke kutub N Dan selanjutnya lagi Ke kutub S lagi guys Dan ini untuk Lilitan kawat Isi 40 Eh isi 204 ya guys Maaf Ini isi 204 Arah lilitan nya Dibalik ya guys Karena ini adalah Kutub S Jadi arah lilitan nya Dibalik dari kutub N ya Dan untuk Ukuran Kawat nya Serta jumlah lilitan nya Masih sama ya Dengan kutub N tadi guys Jadi untuk Lilitan yang Isi 202 ya Itu ada 80 lilitan guys Lalu yang Isi 204 Itu juga ada 100 lilitan Sama dengan yang kutub N ya Hanya bedanya untuk Arah lilitan ya guys Arah lilitan yang dibalik Karena tadi untuk Kutub N nya Adalah dari kanan Jadi untuk S Kutub S ini Kita mulai dari kiri guys Jadi Sengaja ya Saya ulang lagi Agar Bisa Dipahami ya guys Untuk videonya Oke Ini sudah selesai guys ya Untuk lilitan running Semua sudah masuk Dari kutub N Ke kutub S Lalu kutub N lagi Dan kutub S lagi ya guys Jadi Dia saling berhadapan Untuk kutub N Berhadapan dengan kutub N Dan yang kutub S Berhadapan dengan kutub S guys Oke ini sudah selesai Untuk running nya Dan itu ada 2 kawat yang keluar ya Yang satu kepala dan satu ekornya guys Untuk videonya Sampai disini dulu guys Nanti akan saya lanjut di Video selanjutnya ya Like the good name شakuin Sampai dileανas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa B�� Verulah Kepala Sampai jumpa Program 마음 Boy Boy High Py Terima kasih.